Seiring dengan berjalannya waktu dan petualangannya bersama kru bajak laut topi jerami, kemampuan dan keahlian Joro terus meningkat, terutama setelah Joro berlatih bersama dengan Mihao. Bang Joro please atas nama Hian Hian. Oke kita buat bersama-sama ya teman-teman bagaimana cara menggambar Roronoa Joro. Itu cara menggambar tanpa teori, semoga kalian kebingungan. Pertama-tama kita buat matanya dulu seperti ini ya teman-teman, seperti biasa. Lalu kemudian kita bikin alisnya seperti ini. Kita kasih bulan matanya sedikit. Nah ini untuk bagian hidungnya seperti ini teman-teman. Nah ini untuk bagian mulutnya. Lalu kemudian kita bikin matanya yang lagi merem yang satunya ya, seperti ini. Ini untuk detailnya, ini untuk alisnya. Ini untuk bagian detail mulutnya seperti ini teman-teman. Lalu kemudian kita tarik keris seperti ini, ini untuk bagian dagunya. Tarik keris pelangkung seperti ini. Nah ini untuk bagian godegnya teman-teman, seperti ini ya godegnya. Nah ini godeg atau jambang lah. Ini untuk bagian telinganya seperti ini. Lalu kemudian kita bikin anting-antingnya. Nah seperti ini ada tiga ya. Jangan terlalu banyak. Lalu kemudian kita kasih detailnya seperti ini. Ini untuk bagian pipi bagian kanannya seperti ini teman-teman. Nah lalu kemudian kita tarik keris melangkung seperti ini. Ini untuk bagian jidatnya. Ini untuk bagian rambutnya teman-teman, seperti ini. Nah tarik keris ke bawah. Lalu kemudian kita tarik keris untuk bagian luka matanya teman-teman, seperti ini. Nah lalu kemudian kita kasih detail sedikit ya teman-teman untuk bagian rambutnya seperti ini. Lalu kemudian kita bikin rambutnya yang kata kalian, Bang susah nih kalau bikin rambut. Coba diperhatikan baik-baik ya. Kalau ini terlalu cepat, pause aja. Emang agak-agak sulit gimana gitu kalau bikin rambut. Tapi kalau kalian sering latihan, insya Allah lah bakalan nggak jadi masalah kalau bikin rambut anime ya teman-teman. Kuncinya harus sering latihan. Oke. Nah ini untuk bagian lahirnya seperti ini. Ini untuk bagian bajunya seperti ini teman-teman. Kita buat yang simple aja ya. Nah ini untuk bagian bajunya. Setelah itu tinggal arsir aja lah bagian yang harus diarsir seperti ini. Nah lalu kemudian kita kasih kacamatannya teman-teman seperti ini. Nah. Awas hati-hati ya jika kalian membuat lingkaran. Tapi ini nggak berbentuk lingkaran sepenuhnya loh. Ini hanya lingkaran seperti telur aja. Lalu kemudian kita arsir. Sengaja saya percepat biar durasinya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Semoga kalian menyukainya dan semua kalian dapat mencoba dengan mudah di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.